Intro Arini seorang gadis yang begitu spesial bagiku dia juga hebat dan tak pernah mengeluh melihat keterbatasannya yang ia miliki rasanya keterbatasan yang ia miliki itu ia jadikan suatu keyakinan untuk mewujudkan keinginannya dan dibekali kelebihan yang ia miliki kamu lagi ngapain? kamu kok diem aja? oh kakak tau kamu pasti lapar kan? apa kamu lagi bosen? yaudah kakak temenin ya Arini kamu harus bisa menjadi perempuan yang baik perempuan yang bisa bersikap rumah lembut satu lagi pesan kakak apapun yang ingin kamu lakukan jika itu bisa membuat kamu bahagia maka lakukanlah maka lakukanlah wah Arini ini hasil karya kamu apapun yang kamu buat atau apapun yang kamu lakukan pasti akan kakak dukung Arini Astagfirullah Arini hati-hati tapi nanti pas main kita beli es dulu ya kamu udah makan kan tadi? aku juga udah makan tadi sama ayam goreng eh bentar dulu deh Arini lihat deh ada lomba gambar desain batik kamu kan suka banget ngegambar batik Arini terus hasil gambar kamu juga bagus banget Arini pasti kamu menang aduh eh maaf ya maaf tadi dia jalannya kurang hati-hati jadi saya sebagai temennya minta maaf dia juga gak sengaja emang urusan buah dia tetap salah dong makannya jangan tuh pake mata eh lihat apa sih? kenapa disobek? aku kan udah bilang minta maaf seringkali Arini mendapatkan perilaku yang kurang menyenangkan dari orang di sekitarnya tapi dia tidak pernah sekalipun mengadu Arini yang pada saat itu sedang berfokus pada keinginannya dia tidak mempedulikan masalah yang dilalunya setelah selesai menggambar Arini juga memperbaiki poster yang disobek tadi lalu dia memberikan poster dan hasil gambarnya kepadaku maksud dari Arini tersebut dia ingin mengikuti lomba dan meminta izin kepadaku dengan sedikit rasa cemas ini aku pun mengizinkan Arini untuk mengikuti lomba itu lalu mendaftarkannya Arini Dek, Dek Arini lihat ini kamu dapat dan terpilih buat ikut lomba di Malaysia kakak bangga sama kamu kamu hebat kakak pasti mendukung apapun yang kamu lakukan mendengar hal tersebut Arini pun langsung senang dan bergegas untuk memberitahu teman terdekatnya yaitu Mia tetapi saat berada di dalam perjalanan Arini kebetulan berpapasan dengan Rihanna udah ikut aja sih sana buka mampus lo sini gue mesti dendam ya sama lo injek-injek kaki gue pura-pura gak liat autis weh ngomong weh lo itu kepantes disini ngerti lo itu pantesnya di rumah sakit jiwa kabur-kabur-kabur siapa tuh astagfirullahaladzim hari ini kamu kenapa siapa yang lakuin ini ke kamu udah-udah ayo kita pulang selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 selamat menikmati